Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita dalam channel Winnextreme kali ini aku mau buat cara cek pulsa tahu pulsa pulsa yang dalam sini ada yang sudah tahu cara cek ada yang belum tahu jadi ini aku buat video kepada semua yang belum tahu cara dia cek macam mana ini cara dia ini senang sejak tidak perlu alat yang yang rumit aku perlukan ini sejak ini lampu LED ini cara dia ini aku gunakan alat dia ini lampu LED pastikan kamu guna lampu LED jangan guna lampu yang warna oranye yang maksud aku yang bub signal kalau bub signal itu memang tidak boleh tidak dapat tahu pastikan kamu guna LED ini cara aku ya cara aku cek pulsa pulsa coil pulsa coil motor Yamaha ini semua motor Yamaha ini warna dia ada 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 putih merah sama ada putih biru ya ramai yang belum tahu cara cek pulsa macam mana kali ini aku buat video aku kongsikan aku punya pengalaman bagaimana cara bagaimana cara cek pulsa ini oke harap kamu dapat paham lah ya oke kita cek dulu ini kabel pulsa dia ada dua ini untuk motor Yamaha motor Yamaha dia ada dua dua warna dia ini putih merah dengan putih straight biru putih straight merah sama putih straight biru oke ini dua ini kabel pulsa kabel pulsa ini dia ada dalam sini nah dia bergabung dengan starter coil yang bulat-bulat kabel itu kan dia ada satu dalam pulsa itu pulsa ini kalau dia tidak kuat maksudnya dia lemah motor pun boleh jadi semput ya itu dia punya ciri-ciri lah dia punya pengapian itu tidak menentu ya jadi untuk kita cari tahu bagaimana cara atau ciri-ciri pulsa ini rosak oke ini aku gunakan lampu LED pastikan kamu guna lampu LED ya bila kamu cek pulsa ini kalau guna lampu signal itu tidak boleh pernah guna ini juga ya ini lampu LED oke pastikan lampu LED ini kamu cek sama ada dia hidup atau tidak takut pula LED kamu buat mati susah kamu tahu kalau lampu LED ini dia mesti mau positif dengan negatif dia mesti dia punya kedudukan ini oke sebagai contoh macam ini kalau ini dia positif ini negatif nah negatif ini kena kena sambung ke negatif juga yang positif ini kena sambung dengan positif baru LED ini boleh hidup kalau yang bab lain yang macam bab signal itu walaupun kamu pasang ini terbalik arus macam ini kiri kanan positif negatif pun boleh hidup juga bab ini kalau bab yang signal itu lah ya tapi kalau bab LED ini dia mesti mau positif negatif baru dia dapat hidup oke sekarang kita cek nah mula-mula kita cek ini dulu LED ini sama ada dia hidup atau tidak ini LED ya baru kita cek pulsa nanti oke ini kabel ini positif ini kabel warna merah ini dari baterai ini 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 hijau ground ini ini aku sudah sambung-sambung cek ini ya ini aku buat cara cek ya ini aku connect ground ini hidup oke oke ini LED oke normal ya oke sekarang kita cek macam mana cara cek pulsa ini oke oke ini yang tadi positif ini positif oke pulsa yamaha pulsa yamaha yang biru putih ini positif ya positif pulsa yang ini ground putih merah ini ground putih merah ini ground nah ini putih merah ini ground ini putih merah ini ground ini putih merah ground nah ini positif jadi positif ini kita lekat ke disini oke ini yang positif LED kita masuk bro ini cara mudah ya bro nah semua boleh buat insyaallah kamu boleh buat nah sebab ramai yang gak tahu juga cara cek pulsa ini pulsa ini pengaruh penting juga jajah lemah motor pengapian gak menentu ya sebab pulsa ini dia punya kerja yang mengatur pengapian nah bila dia mularkan api nah bila dia berhenti kalau yang sudah tahu udah punya cara kerja tuh oke lah dia akan paham semua oke ini negatif negatif nih ini putih merah di biru ini positif oke ini ready oke aku try kick aku try kick siap ya sudah dulu ini ciri-ciri kita tengok pusennya oke atau enggak oke bro ini aku kick ya gak perlulah gunci on ini biar gunci ndak on pun boleh tahu ya oke kita cek oke bro tadi aku sudah kick itu cara aku cek pulsa kondisi pulsa ini oke ya ini kondisi pulsa masih oke bila kamu kick elid ini tidak mengeluarkan cahaya maksudnya dia tidak hidup itu menandakan pulsa ini rusak lah ya rusak kalau dia menimbulkan cahaya itu bermakna pulsa ini masih kuat ya dia terang lagi tadi oke harap kamu boleh paham ya bro tapi pastikan bila kamu cek pastikan positif negatif ini nah tepat ya jangan sampai terbalik dia terbalik maksudnya positif elid ini masuk ke negatif pulsa dia tidak akan hidup ya sebab terbalik jadi ini dia kena ngam maksudnya dengan positif positif negatif negatif ya dia baru boleh dapat tahu pulsa ini oke atau tidak ya inilah serba sedikit aku buat cara cek pulsa pulsa motor mana-mana motor pun boleh cek dengan cara ini ya nah ini sebab kamu yang belum tahu jadi kita buat video untuk cek cara cek pulsa ini oke harap kamu paham ya bro cara cek pulsa ini bagaimana oke sekarang kita cucuk semua ini aku buat video untuk kamu untuk yang belum tahu cara cek pulsa ini aku buat caranya lah ya untuk Yamaha ini lah ya kamu paham sudah ya untuk Yamaha kabel ini 2 putih merah putih biru kalau motor Honda pula lain lagi ya oke bro sampai sini saya kita buat video harap videoku ini dapat membantu kamu yang belum tahu cara cek pulsa ini aku buat caranya lah ya oke kepada semua subscriber yang sudah menonton video aku ini yang sudah subscribe terima kasih banyak bro yang belum subscribe jangan lupa subscribe kita boleh semangat buat video untuk kamu oke bro thank you bye hello